Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Soekaraja, Kecamatan Sepaku Langsung aja Pak Ayah Mungkin bisa diceritakan terkait banjir ini Kenapa bisa terjadi sebesar ini Pak Ya, ini curah hujar lagi Di tinggi-tingginya Cuacanya ekstrim Jadi Tidak ini ya Karena dampak IKN Bukan Karena dari dulu memang potensi banjir Di titik ini, arti 2425 Memang besar Nah, cuma kita sudah lakukan upaya Melalui Anggaran desa Kita normalisasi Sungainya dari mulai Dekat muara Naik ke pemukiman 39 km Kemudian Dari atas Rp20 Rp21 22 Dari 22, 23, 24 Kita sudah normalisasi Total Total Hampir 6 kg lebih Yang kita normalisasi Cuman memang terbatas Karena pengerjaannya Yang di Rp2425 Ini kan menggunakan Exabisi 200 Jadi, jangkauan untuk Aramnya Tidak bisa jauh Maka Sungai yang Kita sodet Yang kita bikin Sungai baru Itu lebarnya Hanya mampu di 4-5 meter Kemudian Sungai lama Ini kita urut Kita pindahkan Sungainya Ke jalur belakang Nah, di jalur belakang itu Karena memakai PC200 Permukaan sungainya Tidak bisa kita gali Lebar Kalau sudah hujan Dengan surah Yang tinggi Debitnya Tidak akan mencukupi Ini kayak yang kita lihat Ini pertemuan Alur sungai Yang dari Rp21 Ke 20 Turunnya Ke 24 Kemudian Dari 22 23 24 Turunnya Ke sini Jadi pertemuan air Sementara sungai kita Yang kita buat Debitnya Debit air untuk menampung Ini Tidak cukup Maka dia Buat Nah, memang Upaya-upaya kita lakukan Ini juga mendapat Sambutan Dari Pia-pia terkait Maka Seiring dengan IKN Sungai ini kan Akan dilebarkan 10 Sampai 50 meter Di muara Nah, ini Sedang dilakukan Tahap Tinten 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 Terkait Lahan-lahan Pemukiman Lahan-lahan Perkebunan Yang dilalui Nah, kemungkinan Kalau itu sudah Deksekusi Sungainya bisa lebar Insya Allah Tidak akan terjadi Ya, ini memang Sudah langganan Dari dulu Cuma Ketika kita Sodet Kemudian Dibikin Sungai Baru Kejadiannya Sudah agak Agak Berkurang Titik-titik Banjirnya Sudah bisa kita Redang Nah, setelah Kurang lebih Satu tahun Kita normalisasi itu Baru ini memang Yang cukup Gede Banjirnya Tapi Semoga Tidak ada Apa namanya Dampak yang Besar Artinya Tidak sampai Merizikkan masyarakat kita Warga kita Walaupun Misalnya Masuk rumah Jangan sampai Ada Menimbulkan Korbanan Perugian Oke mas Ini terkait Adanya IKN Ada perbedaan Gak banjir Sebelum adanya IKN Dengan setelah Adanya IKN Kalau di titik ini Tidak ada Kecuali Pas dengan Kondisi Pasang air laut Nah, kalau sudah Pasang air laut Artinya Di bagian Hulu ini naik Yang hilir Jatuh ke bawah Dia gak bisa Loss Maka dia menggenang Di wilayah tengah Karena Kalau dari IKN Tempat-tempat proyeknya Radius kita kan jauh 10 km lebih Kemudian Dia Posisinya Di Wilayah bawah Kami kan di Tengah Nah, jadi Tidak Tidak Ini Tidak ada Efek Yang Ditimbulkan Akibat Pembangunan IKN Sebetulnya Kalau ini memang curah Hujannya beberapa hari ini Emang tinggi Tadi malam aja Kita Hampir semalam Manipus hujan turun terus Untuk harapannya Mas Untuk terakhir Kepada pemerintah Yang ada di atas Pemerintah desanya Apa Mas? Kalau harapan kami Segera dieksekusi Pengerjaan Normalisasinya Dengan spek Yang sudah ditentukan Dari Ya terkait Artinya 10 sampai 50 meter itu Kita pikir Kalau untuk Menampung Air dengan Debit begini Pada saat Curah Hujannya Lebat Insya Allah aman Nah, semoga Tahap Invent ini Tidak ada persoalan Sampai dengan nanti Tahap Pembayaran Kemudian Eksekusi Oke, terima kasih Bapak Kepala Desa Siap